Halo sahabat PU kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah Nah kali ini saya akan menjelaskan kepada sahabat PU semua tentang tahapan pekerjaan finishing sebuah rumah Saat ini saya sedang berada di Rawamangun, Jakarta Timur Proses finishing sedang berlangsung karena untuk strukturnya sudah selesai 100% sahabat PU Rumahnya sudah terbentuk, kita tinggal masuk ke pekerjaan finishingnya saja Bahasa sederhananya tinggal ngelus-ngelus saja Oke, nah mungkin di luar sana banyak dari sahabat PU yang belum paham pekerjaan finishing itu tahapannya seperti apa Nah yang pertama, itu kita akan selesaikan finishing luarnya dulu sahabat PU Di luar sana, bagian luar, tepi samping, tepi kanan, tepi kiri, tepi belakang, nah itu kita selesaikan dulu sahabat PU Kasarannya, asiannya, sampai ke waterproofingnya sahabat PU Jadi itu kita bareskan dulu Supaya ketika hujan seperti ini Itu air sudah tidak merembes ke bagian dalam dari sebuah rumah Jadi tahapan finishing pertama itu selesaikan bagian luar dari rumah dulu Samping kanan, kiri dan belakang Itu diselesaikan dulu termasuk ke atapnya ya Waterproofing atap, waterproofing talang-talangnya, dak-daknya seperti itu Nah, semisal yang ada di atas ini, ini adalah atap plat dak biasa ya, konvensional Namun di atasnya sudah di waterproofing semua Ini sudah tidak bocor lagi nih sahabat PU, sudah aman Nah, ketika bagian luarnya itu sudah selesai di finishing dan di waterproof Berikutnya tinggal masuk ke bagian dalam Nah, bagian dalam, nah sahabat PU bisa memulai pekerjaan plesteran dulu Pekerjaan plesteran bisa dimulai Baik menggunakan semen pelas pasir Atau menggunakan semen khusus plesteran juga bisa Semuanya Di plester dulu Sebagai contoh Di depan ini steger-steger kayu ini masih berjiri Ini sebelumnya digunakan untuk pekerjaan plesterannya Nah, untuk plesteran ini juga bertahap Misal pada bagian depan ini Sebut saja bagian kamar ini Satu blok kamar ini harus selesai dulu Baru pindah ke blok berikutnya Supaya ketika nanti bagian kamar ini sudah selesai duluan Itu kita Tunggu sampai kering dulu Setidaknya 7 hari sahabat PU Untuk menginjak ke proses acian Jadi sebuah plesteran itu harus Kering dulu sebelum dilakukan acian Makanya harus bertahap dan membutuhkan waktu Supaya tidak sia-sia waktunya Maka sahabat PU harus pinter-pinter nih Bagu waktunya Blok mana yang harus didulukan Blok mana yang harus ditinggal duluan Nah, ketika plesterannya sudah selesai Baru menginjak ke pekerjaan acian Pekerjaan acian seperti yang terlihat di depan Pada pura kali ini Untuk plesterannya itu Kami pakai semen plus pasir Dengan campuran 1 banding 6 1 semen 6 pasir Kemudian di aci dengan menggunakan acian khusus Atau skim wall Hasilnya seperti ini Sendaru ngebih ke abu muda Kalau acian hitam Atau semen biasa Itu kan warnanya gelap Kalau pakai semen skim wall Atau semen khusus acian Hasilnya cenderung seperti ini Abu muda Oke, ada yang kelewatan Tadi pada saat pekerjaan plesteran Itu sebelum plesteran masuk Itu instalasi listrik juga sudah harus masuk dulu Di depan itu terlihat Sebuah bukaan kecil Di samping pintu itu Nantinya akan jadi stop kontak Itu sedara Ini harus ditanam dulu Contoh ini juga Ini nanti jadi stop kontak Ini harus ditanam dulu Jadi biar gak bongkar-bongkar ya Sebelum di plester Pipa-pipa conduit itu harus dipasang terlebih dahulu Baru di plester Karena supaya gak perlu bongkar-bongkar lagi Ketika listrik sudah ditanam Kemudian plesteran sudah selesai Acian sudah selesai Itu bisa disambil dengan pekerjaan openingan Seperti yang terlihat di depan ini Di depan ini Di depan ini terdapat sebuah openingan pintu yang masuk ke dalam kamar Jadi kalau sahabat PU mempergunakan material kusen yang terbuat dari aluminium Itu dibuat bukaan dulu seperti ini Ini namanya openingan Kalau kusennya pakai kayu Itu langsung dipasang bersamaan dengan pemasangan dindingnya Karena si kayu tersebut harus ditanam Berbarengan dengan dinding Tapi kalau dengan kusen aluminium Itu openingannya harus dibuat dulu seperti ini Nanti menempelkan kusennya itu cukup di skrup-skrup saja Ke dinding openingan ini Jadi pekerjaan openingan itu berbarengan dengan pekerjaan Acian Setelah itu Jangan lupa pada bagian bawah Sambungan antara dinding dan juga lantai Itu didesain Itu terdapat plain keramik atau tidak Jika terdapat plain Maka plasterannya jangan sampai bawah Jadi seperti ini saja Karena nanti akan dipasang keramik sahabat PU Atau plain keramik Atau plain granit gitu ya Ya tujuannya Supaya tidak bobok-bobok Itu tidak bongkar-bongkar nantinya ya Kalau semuanya sudah terencanakan enak sahabat PU Kemudian setelah Acian selesai Yang peningan selesai Baru bisa menginjak ke pekerjaan plafon Seperti yang terlihat di depan Terkait bahasan tentang plafon secara lebih detail Sahabat PU bisa simak di koleksi video saya yang lain ya Silahkan cari yang judulnya berkaitan dengan terangkap plafon Setelah Acian selesai Itu sahabat PU bisa masuk ke pekerjaan Terangkap plafon seperti ini Dan nanti di proyek ini Nanti di atas ini akan ada yang namanya up ceiling Jadi plafon yang bagian tengah itu terangkat ke atas Nanti di sekeliling ini Nanti terdapat LED strip Dengan cahaya lampu warm white Kemudian dikombinasi dengan Beberapa titik lampu downlight Dan lampu-lampu tambahan lainnya Pokoknya disimak saja Sudah mulai ke pekerjaan finishing Ini nanti hal-hal yang indah-indah Atau cantik-cantik akan mulai tampak Nah steger-steger ini Belum dilepas Karena juga berfungsi Sebagai alat bantu Untuk memasang plafon di atas Steger ini digunakan Untuk alat bantu placeran dan Acian Kemudian digunakan juga Untuk alat bantu pemasangan plafon Nah ketika rangka plafonnya sudah selesai seperti ini Nanti tahapan berikutnya baru ditutup Dengan menggunakan plafon gipsum dan sebagainya Namun sebelum itu Instalasi listrik yang ada di atas ini Di area sini Tarikan-tarikan kabel lampu Tarikan-tarikan kabel apapun Yang kiranya ada di atas plafon Itu harus segera di install dulu Nah yang di depan ini Sebenarnya rangka plafon sudah selesai Namun kami masih menunggu Tim listrik untuk masuk Menginstall semua Listrikan yang ada di atas Baru nanti baru kami tutup dengan plafon gipsum Ini sudah beresnya rangka plafonnya Hanya menunggu listrik masuk Setelah itu baru ditutup Dengan plafon Setelah plafonnya terpasang nanti Berikutnya bisa langsung Masuk ke cat dasar ya Jadi setelah di atas ini Nanti ada satu tahapan lagi Yaitu cat dasar Sebelum diaplikasikan Pengecatan Utamanya Atau cat utamanya Begitu juga dengan yang plafon ya Ketika plafon selesai Nanti langsung dicat Kemudian ketika dinding acian ini selesai Langsung dicat dasar Kemudian di Dicat yang utamanya Kemudian yang terakhir Baru menginjak ke pekerjaan Pasangan lantai granitnya Jadi pasangan granit Di lantai Itu paling akhir ya Sahabat PU ya Oke Saya pikir demikian Untuk konten kali ini Bagi sahabat PU yang mau bangun Atau renovasi rumah Silahkan hubungi nomor whatsapp Yang ada di deskripsi video ini Yang mau diskusi Sampaikan di kolom komentar ya Gunakan bahasa yang baik Sahabat PU Kita ketemu di konten berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax